Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Bagi yang menonton video ini di malam hari Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan Murah rezeki dan selalu dalam lindungannya Amin Di kesempatan kali ini saya coba share mengenai suling tentunya Untuk ngecun suling ya Karena ada pertanyaan dari teman-teman Dari teman juga Mengenai ini Yang kuapi saya seperti ini Ada yang panggil pak, ada yang panggil om, ada yang panggil mas Apalagi Ya setelah begini Om, pak, mas Saya sudah mengikuti video sampean Tutorial-tutorial sampean Untuk membuat suling bambu Tapi kok tetap salah Tapi kok tetap pals Pada saat saya pakai manggung Kok tidak cocok Padahal Padahal ukurannya sama Dari bambunya Diameternya itu sama Ya Dari diameternya sama Terus jaraknya Jarak lubang tiup Sampai kesini sama Besarnya ini juga sama Lubang satu ke lubang yang satu juga sama Seperti itu Alatnya pun sama Seperti ini Ada yang pakai keyboard langsung Sama Tapi kok tetap Fales atau tidak cocok pada saat dipakai mentas Nah Apa kendalanya Ini Saya juga Bingung Jelasnya Kalau semuanya sama Tapi kok tetap salah Dimana letaknya Itu saya juga Bingung teman-teman Jauhnya bagaimana Tapi saya coba jelaskan Sebisa mungkin Ya Mudah-mudahan Teman-teman yang sudah Yang bertanya Mengerti Bisa memahaminya Hal yang pertama Kenapa Yang Kenapa kok Fales Ya Tidak sama Itu Adalah Cara Meniupnya Pada saat Kita membuat Seruling Pada saat Kita membuat seruling Ada Do Seperti ini Kita sudah enak Seperti ini Do Lalu Lalu Nada Re Nah Sebelum ke Nada Re Nada Do Selesai Sudah Ditun Pakai tuner Seperti ini Misalnya Seperti ini Misalnya Ini Ini teman-teman Sudah dicun Sama Lalu pada saat Nercun ke Nada D Itu teman-teman Tidak seperti ini Lagi Itu Agak Ke dalam Dan itu Sudah Beda Atau Agak Ke Atas Sedikit Nah D Ketinggian Akhirnya Jadi Menurut saya Menurut pengalaman Saya pribadi Teman-teman Apabila Kita Apabila Membuat Seruling Bambu Itu Kita yang Pertama Pas Kan dulu Lubang Tiupnya Teman-teman Lubang Tiup Dibuat Sampai Terasa Enteng Kalau Di 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 Naman Terasa Nyaman Di Daerah Ini Tadi Jangan Sampai berubah nanti pada saat ngecun di nada berikutnya jadi pada waktu ngecun nada yang pertama ini nada F kita ketemu nada do nya F lalu setelah itu ke G jangan langsung ke G teman teman ya jadi pada waktu dilubangi nada re nya dilubangi lubang kecil aja dulu di lubang kecil setelah itu sebelum menginjak ke nada re, ditutup lagi semuanya lalu dibuka kalau dapat tadi kan dicun seandainya karena saya juga susah pegangnya saya contohkan nada C aja jadi tangannya tangan satu nah seandainya seperti ini ketemu sudah nada C nya karena tadi dilubangi istilahnya dilubangi kecil teman teman ya kan seperti ini jadi sebelum sebelum dibuka di tiup yang nada nah ini C sama dengan do yang do re sebelum ke re nya kita tiup dulu C nya nah kalau sudah pas nada C nya baru kita buka nah karena disini tadi teman teman melubangi nya itu belum terlalu lebar istilahnya contohnya misalkan saya tutup setengah belum terlalu lebar teman teman ya kan nadanya nada C tapi kita nutup nah kita dapatkan dulu nada C nya nah pada posisi seperti ini lalu kita buka nah lalu kita cun nada kedua karena nada yang pertama sudah pas kita cun nada yang kedua kurang tinggi berarti dibubangi lagi sampai mendapatkan seperti ini jadi intinya teman teman ya intinya untuk ngecun di untuk ngecun suling biar pas atau tidak fales kita dapatkan dulu nada do posisinya tetap posisi yang nyaman buat kita sendiri seperti itu untuk nada keduanya jangan langsung jangan langsung seperti ini kita cari dulu nada yang nada do nya sudah ketemu baru kita buka yang tadi yang kita lubangi oh tanya itu sudah kurang tinggi kita ampas lagi atau kita bor atau kita urak lagi seperti itu teman teman ya sampai mendapatkan nada yang kedua nada re nya jadi kira kira seperti itu sebelum ke nada berikutnya kita tetap ke awal dulu ke nada do nya baru kita kena nada re setelah nada re dapet ke fah nya baru kita lubangi sedikit lagi kita lubangi dulu sedikit sebelum ke fah kita tutup lagi baru kita kesini lagi seperti itu jadi patokannya yaitu kita dapatkan dulu tiupan yang pertama kali kita tiup kalau sudah yang pertama itu oke C tune nya oke D tune nya oke baru kita ke atas terus sampai ke atas nah seperti itu intinya yang saya dapat dari pengalaman saya pada saat nge tune slurling posisi bibir kita jangan berpindah atau bergeser saat nge tune jadi dan tekanan udaranya pun yang kita masukkan tekanan seperti ini tekanan ini kompresor katanya teman teman itu jangan sampai dikurangi atau dilebihkan senyaman kita untuk niup nantinya seperti itu kalau sudah itu lancar insyaallah tidak akan fales teman 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 mau pakai tuner tuner seperti ini atau pakai aplikasi hp terserah teman teman enaknya pakai yang mana semua tuner itu bagus ya cuman saya sendiri lebih suka tuner yang yang seperti ini ya daripada di keyboard karena kenapa ada yang bilang pakai keyboard itu lebih mudah lebih gampang itu tergantung feeling mereka jadi kalau saya beri tadi feeling kurang kurang kuat jadi pada saat error kalau kita membuatnya sama sama keyboard kita buat lagi seperti itu kalau feeling kita itu tidak error enak tapi kalau feeling kita error ini terasa pas disana sudah ketinggian sama disini tidak sama kita tidak tahu tapi kalau kalau arat seperti ini ini yang buat manusia alat ini dibuat untuk betul jadi untuk salah itu susah tapi kalau manusia sendiri kalau bilang oh siapa sih ini padahal salah bisa saja bilang pas seperti itu jadi menurut saya pribadi lebih baik pakai pakai tuner teman teman ya untuk menjaga errornya kita nanti errornya gini karena sudah lelah capek disini tidak jadi tidak nyatu juga jadi akhirnya tidak jadi juga buat seru limbang error fales pada akhirnya nanti dipecah juga emang tapi semuanya saya kembalikan kepada teman teman lagi mau pakai mau pakai tuner atau pakai aplikasi hp atau pakai keyboard terserah enaknya pakai yang mana yang jelas yang pertama yang harus tahu ukuran dari suru limb yang mau teman teman buat ya seandainya F ukuran nadanya itu apa F apa ke atasnya ini apa F G A A A C B C C D sampai semuanya ke atas ini jadi teman teman harus hafal itu kalau teman teman lupa teman teman bisa checklist di atas ini 12 nada inti suru limb jadi teman teman bisa cek nada apa saja yang harus didapat pada saat membuat suru limb itu sendiri saya rasa kurang lebihnya seperti itu mungkin kalau ada yang masih perlu paham bisa komen di bawah sini di kolom tutusi setepatnya saya jawab ya mudah mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Sampai jumpa di lain video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati